Halo guys, selamat datang kembali, gimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Man. Spoiler di depan, selalu hati-hati, saya harap kalian menikmatinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan bell notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari Master Movis. Silahkan duduk manis dan selamat menonton. Film dimulai, Dave adalah seorang pria yang hobinya melukis. Dia suka kepada banyak gadis cantik dan suka mempermainkan hati mereka. Dia juga sering bergonta ganti pacar. Dave yang memiliki wajah yang tampan dan disukai oleh banyak gadis cantik yang bertemu dengannya. Dave siap akan menikah dengan seorang gadis yang kaya, Anita nama gadis konglomerat itu. Terlihat Dave sedang berada di Singapura dan Dave dalam perjalanan pulang ke India. Terlihat pria menang kontes budaya di Singapura dan mendapat tiket kapal secara gratis untuk pulang ke India. Pria sudah bertunangan dengan Rats. Tidak disangka Dave dan pria satu kapal kusiar yang mewah. Awal mulanya pertemuan mereka terjadi karena pria salah masuk kamar milik Dave. Mulai saat itu mereka berteman di kapal mereka, makan dan saling mengungkapkan isi hati mereka. Terlihat Dave menyukai pria. Di saat itu pria mengatakan kepada Dave bahwa dia sudah bertunangan. Pria terlihat sangat jaim dan tidak tertarik dengan Dave. Dia mulai jatuh cinta dan mengikutinya saat Dave sedang bersama kami. Gadis cantik yang digodanya. Namun sebenarnya Dave tidak menyukainya. Hubungan mereka di India semakin dekat dan akrab. Dave juga mengajak pria berkunjung ke tempat neneknya ketika kapal itu sampai. Dan mereka pun mengunjungi neneknya. Mereka pun berlalu dan melanjutkan perjalanannya. Dave mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan perasaan cinta yang dia rasakan terhadap pria. Dave memberikan gaung kepada pria dan meminta pria memakainya. Tetapi pria menolaknya. Dave terlihat bahagia melihat pria memakai gaung itu. Kemudian mereka berdua sepakat membuat janji. Mereka berdua sepakat menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Dave juga meminta waktu enam bulan untuk berubah menjadi lebih baik. Dan mereka akan bertemu kembali setelah enam bulan di tempat yang mereka telah setujui. Pada tanggal 14 Februari, tepatnya di hari Valentin. Terlihat Dave bertemu dengan Anita dan mereka diwawancarai oleh wartawan. Dave mencoba menjelaskan tentang arti cinta yang sesungguhnya. Dan ia mengatakan kalau ia tidak menikahi Anita. Dia meninggalkan semua hartanya, mobilnya, rumah, dan semua perhiasannya. Natus sahabat Dave awalnya marah dengan semua keputusan Dave. Dan dia mulai sadar akan semua bakat yang dimiliki Dave. Dave mempunyai bakat dalam melukis. Dave mengawali bakatnya dari dia mulai mengecat jalan. Dan dia mulai membeli alat-alat untuk melukis. Dan mulai melukis. Di sisi lain, Rats membuat keputusan untuk menikahi pria secepatnya. Karena dia melihat Dave berbicara tentang cinta. Dia pun sadar akan memilih cinta daripada mengurus bisnisnya terus menerus. Dan akhirnya mereka berdua pun menikah secepatnya. Pria ingin menyampaikan sesuatu kepada Rats. Tetapi selalu terpotong pembicaraannya sebelum ia menjelaskan hal tersebut. Rats akhirnya sadar karena dia mendapat surat yang dituliskan pria untuk Dave agar dapat melupakannya. Rats pun merelakan pria untuk Dave agar ia dapat menemuinya pada tanggal 14 Februari. Setelah enam bulan berlalu, Dave sudah mewujudkan impiannya dan dia menjadi pelukis yang dikenal banyak orang. Dave diwawancarai di salah satu TV kalau dia sangat mencintai seorang gadis yang bernama Raya. Dan besok hari mereka akan bertemu. Tepat pada hari Valentin, 14 Februari, mereka berdua sangat bahagia dan saling bertemu. Tiba-tiba kejadian tragis terjadi berawal dari ban mobil yang ditumpangi pria kempis. Pria memutuskan untuk jalan dan saat dia mau menyeberang jalan, ia ditabrak. Pria dilarikan ke rumah sakit dan harus operasi. Dia harus amputasi pada kakinya. Dave menunggu hingga sepanjang malam. Dia merasa kecewa dan putus asa karena kepercayanya telah pria hianati tanpa ia sadari kalau pria mengalami kecelakaan. Pria pun melarang Rats untuk memberitahu kepada Dave yang sebenarnya. Tetapi mereka berdua saling merindukan dan mencintai satu sama lain. Hari pun berganti dan Dave semakin terkenal dan menjadi seorang pelukis hebat dan terkenal. Suatu waktu pria datang menghadiri pameran seni. Dia ingin membeli lukisan tentang gambar dia bersama neneknya Dave. Pekerja yang bekerja untuk Dave menelponnya dan dia mengatakan kalau ada seorang gadis yang mau membelinya. Tetapi Dave berkata lukisan itu tidak dijual. Namun jasmal pekerja Dave mengatakan kalau gadis cacat itu memaksa dan mengatakan kalau gadis itu sangat memahami tentang lukisan itu karena hubungan emosional, kenangan, dan cinta dibaliknya. Mendengar itu akhirnya Dave memberikannya secara gratis. Di suatu saat, Nato memberikan tiket pertunjukan drama untuk Dave. Pada saat mau pulang, Dave melihat pria lagi duduk bersama Rats. Dave menghampiri mereka dan pergi begitu saja. Rats ingin memberitahu Dave, namun pria mencegahnya. Beberapa waktu kemudian Dave bertamu ke rumah pria. Dia menanyakan kabar dan meminta penjelasan kenapa pria tak hadir pada tanggal 14 pewari waktu itu. Dave juga ingin memberi gelang kaki dari neneknya yang baru saja meninggal dunia. Pria tak bisa menerimanya dan mengatakan kalau ia akan memakainya sendiri nanti. Saat mau pulang, Dave menceritakan tentang lukisan yang ia berikan kepada gadis cacat melalui manajernya. Dia pun teringat saat pria melarangnya memakai gelang kaki itu. Dia pun tersadar kalau gadis cacat itu adalah pria. Dave berjalan sambil mengemati di dalam rumah pria dan ruangan lain dan menemukan lukisan itu. Dia akhirnya menyadari bahwa gadis cacat itu adalah pria, wanita pujaannya. Dave mengatakan kalau dia tetap mencintai pria apapun yang terjadi. Dave dan pria akhirnya menikah. Dave menggendom pria melawati api suci dan mereka hidup bersama dan bahagia. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali.